Intro Halo semuanya Selamat datang di Suki Auto Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rejiginya Amin Siapa nih yang punya Suzuki Karimen Wagon R Atau Suzuki Ignis bertransmisi otomatis? Nah, kalau kalian salah satu ownernya Maka kalian tentu tidak asing dengan transmisi AGS Ya, transmisi AMT versi Suzuki ini Memang telah cukup lama diberlakan Dan dipasarkan ke konsumen Suzuki di Asia Termasuk Indonesia Namun, masih banyak pecinta Suzuki yang menyanyangkan Mengapa Suzuki tidak menggunakan CVT daripada AGS Dan, ini ada sebuah jawaban yang menarik dari Suzuki Filipina Mari kita bahas Baru-baru ini Suzuki Filipina Memperkenalkan generasi terbaru dari Suzuki Celerio Mungkin kalian asing dengan nama tersebut Wajar saja Karena eksistensi Suzuki Celerio di Indonesia sangat singkat Nah, di generasi kedua ini Suzuki mengambil keputusan penting Dengan mengganti transmisi CVT menjadi AGS Padahal, dahulu Suzuki Celerio cukup identik dengan transmisi CVT Lalu, apa alasan Suzuki mengubah opsi transmisi ini? Kennedy Adia, asisten manajer Suzuki Filipina Mengatakan bahwa Perubahan transmisi dari CVT ke AGS Adalah bayan dari kepercayaan Suzuki terhadap transmisi AGS Apalagi, sebelumnya Suzuki Filipina Juga telah memasarkan Suzuki Hezer Atau Suzuki Swift Sedan Dengan transmisi serupa Kennedy Adia Juga menambahkan bahwa AGS Memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh transmisi CVT Kelebihan tersebut adalah responsivitas Yang sama dengan transmisi manual tradisional Namun, dikabungkan dengan kenyamanan alat transmisi otomatis Dan jika pengguna ingin lebih merasakan sensasi manual Maka mereka bisa memanfaatkan mode manual yang disediakan Nah, Suzuki Celerio yang dipasarkan dipilih Filipina Didatangkan utuh dari India Maruti Suzuki juga sudah mengganti transmisi dari Suzuki Baleno S-Bag Yang dahulunya Ford Atletor Q-Converter Menjadi transmisi AGS Artinya, makin banyak mobil Suzuki yang menggunakan transmisi AGS Mungkin pertanyaannya, apakah konsumen juga nyaman dengan transmisi ini? Mungkin masih ada konsumen yang merasa nyaman dengan AGS Tapi ada juga yang kontra Nah, memang Transmisi ini masih perlu banyak penyempurnaan Bukan berarti, transmisi AMT adalah transmisi yang buruk Dengan keputusan Suzuki mengubah transmisi CVT atau Ford Atletor menjadi AGS Maka konsumen juga memiliki harapan yang tinggi untuk Suzuki bisa menyempurnakan transmisi tersebut Mengapa? Karena switching dari CVT atau Ford Atletor ke AGS Bisa jadi sebuah langkah yang akan menuntun Suzuki ke arah kesuksesan Atau malah jadi blunder Nah, bagaimana menurut kalian tentang transmisi AGS ini? Sampaikan di kolom komentar ya Nah, segitu aja video kali ini Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar Dan apabila kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Terima kasih sudah menonton